Hai terima kasih udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat menonton semoga memberikan manfaat dan hiburan di seraslah aktivitas kita bersama wassalam Hai halo assalamualaikum ketemu lagi bareng the one and only the John Swery ini kita mau bahas merpati pos Dragon ya klep merah ini merpati masih murni ya murni dari luar sana ya cuman udah ternakan sini jadi ini masih darah murni sama murni diternak dan ini hasilnya ternakannya masih ori ya ini belum bisa dipakai buat lomba karena biasanya merpati jenis ini otaknya pintar tapi ini daya tahan terbangnya eh nggak ada ya karena tubuhnya terlalu besar ya sama seperti orang luar negeri sana kali ya kaha kedepannya nanti mungkin ini merpati pos Dragon ini bakar disilangan disilangkan sama de Bandung ya rasa saya yang kemarin pulang dari pulang dari Lombok ya kebetulan di Bandung sama ini nih sama-sama mata merah ya cuman kalau yang Dragon ini mungkin lebih ori ya jadi dia klepnya pun merah ya kalau di Bandung nih udah blasteran nih klepnya udah coklat gitu ya karena dia udah blasteran sini dan dia udah pernah ikut lomba sampai ke pulau Lombok 84 km oke kita ada satu-satu pasang ya satu pasang yang merpati pos Dragon klep merah semua ya sama seperti ini ya lagi perempuan nih kita lagi proses dia lagi angrem sekarang ya nanti kita mau proses mixing atau apa dengan merpati blaster mau pati bahasa kita coba di di balap lokal area sini ya pom di sekitar Ancil Acab ya untuk coba seperti apa sih yang lebih jadinya kalau udah di krester gitu kandang trep itu ukuran normalnya 50 cm lebarnya karena dihitung dari kepakan darah di saat di depan landasan biasanya 50 meter dengan ketinggian pemasangan diantara satu meter sampai satu setengah meter agar darah pos tidak bisa keluar karena anatomi tubuh darah pos memiliki harus membutuhkan landasan kandang trep harus sebaiknya memiliki dua pintu ini namanya pintu landasan pintu terbang nanti dia akan keluar ini sebagai contoh apa tempat landasan dia untuk bertolak sebaiknya memiliki kelenturan seperti ini agar mempermudah dia lepas landas seperti itu ini seperti itu tutup sebaiknya kondisi kayu halus disurut halus agar tidak melukai baik anatomi tubuh atau gampang membersihkannya saat saat pembersihan seperti itu selanjutnya ini namanya pintu masuk pintu masuk dibuat tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit memiliki ukuran tertentu tersendiri agar dia tidak bisa keluar karena ini satu satu arah seperti itu ini adalah lambatan untuk dia keluar dari kandang darah pos seperti itu saya kira cukup saja untuk mengetahuan pintu terap kali ini lebar pintu terap ini disesuaikan dengan kebutuhan dari kandang darah pos tersebut minimal 50 cm karena kepakannya dia sekitar 60-70 rentangan sayapnya nah kalau ukuran darah pos itu adalah sekitar 40-80 ekor sebaiknya satu meter agar kondisinya lebih baik untuk tidak tertabrak-tabrak karena pasti akan lebih banyak yang keluar sebaiknya dicet sesuai dengan warna berbeda karena ini mempengaruhi ingatan darah pos ini warna kami kuning sebaiknya ketika pindah kandang pun tetap kuning karena untuk merekam memori agar tidak dimana-mana atau bisa dikasihkan warna-warna yang agak berwarna-warni seperti itu karena darah pos memiliki memori yang kuat untuk mengingat kandangnya saya kira seperti itu dulu untuk pengetahuan darah pos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah salah satu contoh tempat makan ada dua tipe satunya tipe terbuka satunya lagi tipe tertutup biasanya tipe tertutup dan terbuka memiliki fungsinya masing-masing dan kita sengaja memiliki sekat yang memiliki rentang leher yang berbeba tertentu agar darah pos dengan yang lainnya tidak saling bertuburkan seperti itu ketinggian dari bawah leher ini sekitar 10-15 cm agar tidak tumpah di dalamnya dan lebih maksimal kandang terbuka ini sebetulnya adalah kandang yang harus dibersihkan setiap hari karena dia pasti akan banyak tahinya akan banyak kotorannya tapi kebersihan setiap hari ini akan akan lebih higienis karena dia lebih mudah dan lebih gampang dibersihkan sedangkan kandang kotak seperti ini atau kadang tertutup membutuhkan pencahayaan kandang yang lebih tinggi soalnya di dalamnya akan terakhir gelap kalau gelap seperti ini kalau kandangnya gelap lebih baik terbuka yang tertutup ini memperhatikan menghindari kotoran yang masuk dan ini bisa lebih lama untuk penyimpanan makan makanan ya ukurannya biasanya antara 50 70 sampai 100 cm persegi tergantung kebutuhan darah posnya